Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semoga dalam keadaan sehat kita masih akan meneruskan pembeli tutorial yang sebelumnya di Wifli post-exploitation langsung aja ya teman-teman mudah-mudahan kita bisa menyimak dan kita belajar bareng-bareng baik cara yang pertama kemarin kita hidupkan dulu ya ini ya mesin terlihatnya jika teman-teman langsung nonton pada sesi ini teman-teman bisa lihat apa namanya video-video sebelumnya cara dari awal kita menggunakan wifli ini ya kita langsung aja kita akses dulu wiflinya disini sudah lalu selanjutnya ya kita disini kita akan mendownload file database dari web yang akan kita targetkan teman-teman ya teman-teman baik ah sekarang kita lihat dulu kita ada dimana di var www tvwa ya udah di folder ini nah sekarang kita lihat dulu udah apa aja sih di folder tvwa ini nah ini banyak kita lihat ya teman-teman ini ada permisiannya lalu ini foldernya ya lalu sini UI nya ini dimana apa tanggal dimana dibuatnya nah disini lihat ada cengload.txt ada copying.txt dan seterusnya nah biasanya ini jika web berbasis PHP itu untuk mengatur database nya ada disini di config ya teman-teman ada di folder config jadi yang akan kita download database itu ada di folder config ya teman-teman ada PHP info juga ada di folder config ini tapi untuk nama database dan lainnya ada di sini nah langkah selanjutnya setelah kita mengetahui ada folder config kita pindah ke sini biasa menggunakan CD ya teman-teman CD config oke kita sudah ada di folder config kita cek ya sudah di folder config ya teman-teman nah langkah selanjutnya yang harus kita lakukan kita coba akses nih kita coba akses folder ini di browser di sini kan kita di dev.wi ya kita masuk dulu password ini sudah ini sudah ini nah ini adanya kan kita lihat di sini adanya di var.w.w.w. ini kan IP ya IP untuk menyimpan folder lalu ada di config kita buka di sini config oke nah disini bisa dibuka kita indeksnya oh jadi di sini ada satu file ada satu file namanya config dot dnc dot hp kalau kita lihat di sini ya teman-teman kita lihat di browser ini dan kalau kita klik ya kan begitu akses nah maka di sini kita klik ya kan begitu akses nah maka di sini kita klik ya ini kosong blank enggak ada apa-apa kita nggak bisa melihat ada database apa atau apa karena konfigurasi database yang disini walaupun kita inspect view view page search view page search ini nggak ada tuh nggak tampil jadi data yang kita mau pergunakan nggak bisa tampil ya teman-teman caranya kita harus download file tersebut di sini di terminal ini ini kita bisa menggunakan file download namanya file download kita lihat dulu penggunaannya nih file download minh di wifly itu ada yang namanya perintah ini ya nah file download ini cara menggunakannya kita tinggal mengetikan file download ini opsionalnya minh ini minh untuk help yang ini ya yang kita gunakan lalu bisa minv atau vector lalu apa yang akan kita download ke file apakah berupa print apakah berupa file get dan seterusnya ya yang disini juga di kita eh ketikan juga bisa r pad atau l pad yang disini ada keterangan r pad itu adalah remote file pad jadi kita akan meremote eh tempat folder file tersebut atau l pad lokal file pad di lokal eh host kita gitu ya ini ini jadi intinya ini ringkasnya seperti ini cara penggunaannya kita langsung klik aja mungkin ya teman-teman ya file dan hard file teman-teman kita pakai opsi apa nih eh vector beja ya teman-teman disini yang ini minv ya minv vector lalu eh kita mau berupa apa eh mendownloadnya mungkin kalau bc60 nanti kita harus itu dulu apa meng encrypt dulu ya kita berupa file aja disini file file lalu kita ketikan eh nama file yang akan kita download kita kan ingin mendownload yang ini mana tadi ya eh nih yang ini nah kita akan mendownload yang ini kita copy bisa copy disini file yang akan nah config.inc.hp ya teman-teman lalu kita akan letakkan dimana nah biasanya ini saya meletakannya di desktop disini ya coba kita lihat copy add kita ya saya copy dulu disini nah disini nih home guys ini desktop nah ya teman-teman ya saya akan menaruhnya disini nanti nanti akan ada satu file lagi ya kita disini home guys ya jadi ini disesuaikan dengan nama pc atau laptop teman-teman ya setelah itu kita mau namain apa disini kalau saya mau namainnya jadi ini terserah ya jadi ini terserah ya misalnya config download file nya txt aja ya teman-teman ya bisa dibuka di sebagai platform jadi ini yang ini bisa bisa misalnya download dan config atau apa ini ya saya teman-teman nah habis itu kalau kita enter nah ini file sudah terdownload di apa di desktop coba kita kita lihat di terminal aja ya teman-teman besarin coba md coba msk desktop cd desktop eqls nah ini sudah ada ya config download .dxt kelihat disini di home folder ke download oke ke download desktop maaf nih sudah ada ya teman-teman file ini sudah ada nah tadi kan kita sudah akses disini tidak keluar ketika kita buka file ini ada nah kita sudah punya database-nya ini dbms-nya mysql ada progressql terus server-nya namanya ini ya nanti kalau misalnya web asli nanti ada server-nya apa terus database-nya namanya apa user-nya juga apa jadi kita bisa akses dan password-nya ini kosong itu teman-teman ya cara menonload file di menggunakan aplikasi wifly semoga bermanfaat terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel ini ya zakallah dan kita tetap belajar kalau ada pertanyaan silahkan di komen atau masuk ke grup telegram saya kira cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati